Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki objek wisata beragam. Meski dikenal dengan sebutan kota seribu satu Goa, nyatanya banyak sekali tempat wisata lainnya yang bisa kalian kunjungi selain Goa-Goa yang eksotis. Mulai dari pantai, air terjun, hutan pinus, hingga pemandian air panas bisa kalian temukan di Pacitan. Jika kalian punya rencana liburan ke Pacitan, jangan khawatir akan keindahannya. Kabupaten ini menawarkan cukup banyak wisata pilihan yang bisa kalian kunjungi. Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di pesisir selatan Jawa, bisa dibilang Pacitan sebagai salah satu surga tersembunyi di Jawa Timur. Karena pesona wisata pantainya tak kalah indah dengan pantai yang ada di Pulau Dewata Bali. Berikut ini tempat wisata pantai paling hits dan recommended di Kabupaten Pacitan. Yang bisa kalian kunjungi bersama keluarga, teman, atau sahabat. Kabupaten Pacitan terkenal memiliki banyak wisata pantai, salah satunya adalah Pantai Klayar. Keindahannya bahkan tidak kalah dengan pantai di Bali. Dengan pasir putih dan lautan yang biru jernih, berbatasan langsung dengan samudera Hindia membuat wilayah pantainya terkenal memiliki ombak yang besar. Meski begitu, pesona keindahan pantainya memang sungguh luar biasa indahnya. Untuk menikmati objek wisata yang indah ini, pengunjung atau wisatawan tidak perlu khawatir mengenai biaya. Karena tiket masuknya terbilang murah dan sangat terjangkau, hanya sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Pengunjung bisa menikmati objek wisata ini di waktu kapanpun, karena tempat wisata ini dibuka setiap hari selama 24 jam. Namun pengunjung juga harus berhati-hati dan waspada ketika ombak sedang tinggi. Begitu memasuki kawasan pantai, pemandangan yang mempesona akan menyambut. Hamparan pasir putih menemani di setiap langkah kaki. Semilir angin sepoi-sepoi membawa aroma khas pantai yang begitu menenangkan. Suara deburan ombak begitu riuh menyambut iringan air yang menyapu bibir pantai. Warna birunya membaur menjadi satu dengan putihnya pasir. Pantai kelayar semakin terlihat eksotis, dengan pepohonan khas pantai berdiri tegak di sisinya. Bebatuan karang pun berdiri dengan gagahnya, siap menjadi penghalang ombak raksasa. Perpaduan laut, pasir putih, pepohonan, dan batu karang menjadi suatu panorama yang sempurna. Pengunjung bisa berjalan-jalan menyusuri pantai dan tentunya berfoto dengan latar belakang indah. Selain itu, kalian juga bisa memanjat batu karang untuk mendapatkan spot yang menarik. Untuk menikmati pantai kelayar, ada banyak hal yang dapat dilakukan. Meski begitu, pengunjung tidak bisa menyelam atau snorkeling di sini. Hal ini karena ombak yang begitu tinggi dan besar, sehingga membahayakan. Pengunjung pun tidak boleh berenang di pantai. Karena ombak besar dapat menghanyutkan, bahkan menghantamkan ke batu karang. Namun tidak perlu khawatir, pengunjung tetap bisa menikmati keindahan pantai kelayar meskipun tanpa berenang ataupun snorkeling. Pantai merupakan lokasi yang sangat tepat untuk menyaksikan matahari terbit maupun terbenam. Pantai kelayar tidak menerapkan jam operasional, sehingga pengunjung bisa datang kapan saja. Di pagi buta, pengunjung dapat menuju objek wisata ini, menantikan matahari terbit di ufuk timur, sambil berfoto dengan mentari yang mulai muncul. Di kalasenja, pengunjung dapat menyaksikan eloknya matahari yang kembali ke peraduan. Bagi wisatawan yang ingin berlama-lama di sini, bisa menginap di sekitar area pantai. Penginapan dengan jenis homestay banyak tersedia. Bahkan beberapa homestay berada di dekat pantai. Pantai ini berjarak kurang lebih 34 km dari pusat kota Pacitan. Lokasi objek wisata pantai kelayar berada di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Pantai Serao Wisata pantai Serao mungkin belum terlalu terkenal seperti pantai kelayar. Namun pantai yang ada di Pacitan ini memiliki pemandangan alam yang tak kalah indahnya. Pantai Serao dikelilingi oleh banyak pohon kelapa, sehingga pantai ini mendapat julukan Palem Beach atau Pantai Kelapa. Tak hanya itu, pantai ini dikenal memiliki pasir putih yang halus dan tidak lengket di kaki. Karena pasirnya yang putih, pantai ini juga sering disebut permata putih di selatan Pacitan. Hal menarik lainnya, area wisata pantai ini termasuk luas. Sehingga di dalam satu kawasan terdapat tiga kawasan pantai. Bagi pengunjung atau wisatawan yang datang ke Pantai Kerao akan dikenakan biaya tiket. Harga tiket masuk sangat terjangkau hanya sebesar Rp 5.000. Kawasan pantai yang luas memungkinkan pengunjung melakukan banyak kegiatan di sini. Mulai dari berselancar, berenang, berkema atau sekedar bersantai menikmati ombak. Pengunjung bisa berselancar di pantai ini. Hanya saja tidak semua bagian pantai bisa digunakan untuk berselancar. Ombak terbaik bisa didapatkan di area pantai bagian timur. Untuk perlengkapan berselancar, pengunjung harus mempersiapkan sendiri karena belum terdapat penyewaan di sekitar pantai. Jika ingin berenang bisa dilakukan di bagian pantai tengah. Hal ini dikarenakan ombak yang lebih bersahabat daripada area barat dan timur. Indahnya area pantai ini menggoda pengunjung untuk mengambil foto sebanyak-banyaknya. Spot berfoto yang paling sering adalah batu karang yang terletak di area tengah pantai. Selain di area tengah pantai, pengunjung juga bisa menuju area barat pantai. Area barat ini lebih sepi dibandingkan dengan area tengah. Di area barat ini terdapat dua batu karang besar yang juga bisa dijadikan tempat berfoto. Selain itu, pengunjung juga bisa mengambil foto pantai dari ketinggian. Caranya dengan menaiki bukit. Bukit ini juga ada di area barat pantai Serau. Fasilitas yang terdapat di kawasan wisata pantai ini bisa dibilang lengkap. Mulai dari fasilitas musola, toilet, penyewaan tikar, gasebo, warung makanan dan minuman, penginapan, serta berbagai fasilitas yang lainnya. Lokasi wisata pantai Serau berada di Dusun Serau, Desa Candi, Kecamatan Pringkulu, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kawasan wisata pantai Serau bisa dikunjungi setiap hari selama 24 jam. Jadi kalian bebas datang dan berkunjung ke pantai ini kapan saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!